Alur Pendaftaran Terima kasih Selamat pagi, salam sejahtera baik kita semuanya Yang saya hormat, yang terhormat Kepala Pusat Presasi Nasional selaku PLT Kepala Balai Kepengembangan Talent Indonesia Kemudian juga ada Kepala Kelompok Kerja Seni Bahasa dan Literasi Bapak Ibu dari BPTI, kemudian juga Bapak Ibu dari Dinas Provinsi, Kabupaten Kepala Sekolah Dan Sobat Prestasi Yang berada di seluruh penjuru negeri Indonesia dan juga ada Dan dari luar negeri, pada kesempatan kali ini Penalakan saya Yonggi Promo Selaku tim penggembang aplikasi akan Menjelaskan terkait alur dan juga Tutorial pendaftaran Untuk ajang FLS 2N Tahun 2024 Saya akan share screen Untuk pendaftaran Ajang FLS 2N Tahun 2024 dilakukan oleh operator Melalui portal Registrasi terpadu yang dapat diakses Melalui halaman Pendaftaran Daftar Strip ppti.camdikbud.go.id Pada halaman ini Nanti operator akan masuk Menggunakan akun yang tertaut pada PD data operator sekolah Yang sering digunakan Atau yang digunakan Untuk melakukan Verval PD Pesta didik Kemudian nanti di dalam dashboard Aktifitasnya adalah Menambahkan pesta didik ke dalam sistem Dengan memvalidasi NISN dan tanggal lahir Jadi perlu diperhatikan Bahwa Peserta yang akan Didaftarkan adalah Peserta aktif Dan NISNnya telah tervalidasi Di PD data PD data sendiri adalah Gabungan data Dari Dapodik dan Kemenak Kemudian setelah Nanti berhasil menambahkan Peserta didik Operator akan menambahkan Pembimbing Jika keduanya telah ditambahkan Maka lanjut ke Pemilihan ajang talenta Bisa memilih ajang FLS 2N Kemudian Terdapat detail cabang Ajang talenta Yang diselenggarakan Di tahun 2024 ini Silahkan dipilih Nanti akan masuk Ke formulir pendaftaran Baik itu ketua Maupun individu Dan pemilihan Pembimbing Setelah itu Pastikan Data telah sesuai Kemudian disimpan Untuk mengenerate kode Untuk membuat kode Kuota yang tertera Dan Penghitungan kuota Dihitung dari Jumlah kode registrasi Yang telah Dijenerate atau dibuat Untuk cabang ajang Jadi mohon diperhatikan Jumlah kode registrasi Dan kuotanya Kemudian Cek kembali Pendaftaran Untuk Selanjutnya Di finalisasi Pendaftaran Nah pada proses ini Pendaftaran di portal registrasi Telah selesai Dan dilanjutkan Untuk peserta Ataupun juga Operator sekolah Mengakses Aplikasi ajang FLS 2N Untuk Jenjang-jenjang Yang Bapak Ibu Kemudian Saya coba akan Jelaskan Secara teknis Dan detail Alur Perlangkahnya Yang pertama Ketika Bapak Ibu Mengakses Halaman Pendaftaran Daftar Strip BPTI .camdibu.go.id Nanti Akan Tersaji Tiga Pilihan Menu Untuk Jenjang Pendidikan Dasar Dan Ini Akan Bapak Ibu Inputkan Email Dan kata Sandi Akun Operator Sekolah Akun Yang Digunakan Adalah Akun Yang Tertaut Pada Akun Verval PD Atau PD Data Setelah Berhasil Masuk Kedalam Dashboard Akan Tersaji Informasi Pada Halaman Dashboard Yang Pertama Adalah Kode Pendaftaran Satuan Pendidikan Ini Tertera Di Paling Atas Dan Digunakan Untuk Beberapa Portal Ajang Yang Memcaratkan Input Login Adalah Kode Pendaftaran Satuan Pendidikan Menggunakan Kode SP Strip Sekian 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 Kemudian Juga Ada Informasi Terkait Petunjuk Teknis Penggunaan Aplikasi Kemudian Terdapat Informasi Statistik Jumlah Peserta Didik Terdaftar Di Dalam Sistem Dan Juga Pembimbing Di Sisi Kiri Ada Menu Yang Bapak Ibu bisa Akses Menu Operator Satuan Pendidikan Peserta Didik Pembimbing Ajang Nah Kita Mengakses Menu Peserta Didik Menu Ini Digunakan Untuk Menambahkan Peserta Didik Kedalam Sistem Nanti 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 Tombol Tambah Peserta Sudah Diklik Selanjutnya Nanti Akan Muncul Pop Up Untuk Pengisian NISN Dan Tanggal Lahir Yang Perhatikan Pada Langkah Ini Adalah Tanggal Lahir Peserta Untuk Menginputkan Tanggal Lahir Bapak Ibu Disarankan Untuk Memilih Icon Kalender Selalu Pilih Tanggal Lahir Karena Terdapat Format Yang harus Bapak Ibu Sesuaikan Untuk Membacanya Adalah MM Adalah Bulan D D Atau Tanggal Kemudian Tahun Oleh Terjadi Perubahan Atau Perbedaan Dari Perangkat Maka Disarankan Untuk Memilih Kalender Jika Sudah Silahkan Diklik Cek Nanti Akan Masuk Ke Formulir Biodata Pada Halaman Ini Terdapat Dua Isian Yang pertama Adalah Data Diri Dan Yang kedua Adalah Data Orang Tua Disini Data Datanya Akan Ditarik Berdasarkan Data Yang Tersedia Ataupun Tervalidasi DPD Data Disini Operator Akan Melengkapi Data Yang pertama Adalah Mengunggah Foto Peserta Didik Kemudian Melengkapi Data Diri Kemudian Terdapat Identifikasi Khususus Dan Yang terakhir Melengkapi Data Orang Tua Yang Perlu Diperhatikan Di setiap Pengisian Formulir Biodata Peserta Didik Adalah Mohon Untuk Memperhatikan Di kolom Aktif Kolom Email Aktif Peserta Didik Operator Dilarang Menginputkan Email Operator Harap Menginputkan Hanya Dengan Email Peserta Didik Seringkali Terjadi Kesalahan Adalah Email Peserta Didik Diisikan Operator Ataupun Email Sekolah Sehingga Ketika Pendaftaran Peserta Selanjutnya Lami Kendala Validasi Nah Ini Mohon Untuk Diperhatikan Dan Dicatat Bahwa Pendaftaran Atau Di Pengisian Formulir Pada Kolom Email Aktif Peserta Didik Dilarang Menginputkan Email Yang Sama Jadi Untuk Setiap Anak Harus Dengan Email Selanjutnya Selanjutnya Pada Langkah Penginputan Pembimbing Silahkan Mengakses Menu Pembimbing Menu Ini Digunakan Untuk Menambahkan Data Pembimbing Kedalam Sistem Klik Tambah Pembimbing Lalu Nanti Akan Dialihkan Menuju Formulir Pendaftaran Pembimbing Di Dalam Formulir Pembimbing Nanti Akan Menginputkan Data Diri Kemudian Terdapat Isian NIP NUPTK NIDN Ini Bersifat Opsional Kemudian Isikan Kontakt Dan Alamat Koresponensi Dari Pembimbing Kemudian Ada Identifikasi Asal Instansi Pembimbing Silahkan Mengisi Jika Merupakan Tenaga Pendidik Ataupun Guru Atau Dosen Silahkan Isikan Nama Satuan Pendidikan Jika Berasal Dari Profesional Silahkan Masukkan Instansi Pembimbing Tersebut Setelah Kita Menambahkan Peserta Dan Pembimbing Kita Akan Masuk Ke Proses Pendaftaran Ke Ajang Silahkan Klik Menu Ajang Talenta Disini Nanti Akan Tersaji Data Ataupun Ajang Talenta Yang Diselenggarakan Oleh BPTI Lakukan Pencarian Dari Ajang Yang Akan Diikuti Misalnya Kita Cari FLS 2N Disini Nanti Akan Muncul Daftar Lomba Ajangnya Kemudian Disini Disertai Informasi Dari Yang Pertama Adalah Petunjuk Ataupun Pedoman Kemudian Yang Kedua Ada Lini Masa Pendaftaran Sesuai Dengan Pedoman Bahwa Pendaftaran FLS 2N Dibuka Dari 25 Februari Hingga 31 Maret Pun Juga Dengan Hitung Mundur Menuju Penutupan Jadi Mohon Untuk Diperhatikan Waktu Dan Juga Lini Masa Dari Pendaftaran Kemudian Untuk Mendaftarkan Atau Melihat Detail Cabang Silahkan Klik Detail Nanti Akan Yang Berisi Cabang Ajang Dan Detail Nya Untuk Disini Nanti Akan Ada Informasi Terkait Kategori Kemudian Cabang Ataupun Subcabang Jenis Keanggotaan Untuk Beberapa Cabang Ada Yang Berupa Kelompok Ada Juga Yang Berupa Individu Jumlah Minimal Peserta Jumlah Maksimal Peserta Jumlah Maksimal Pembimbing Dan Kuota Tim Ataupun Peserta Dalam Satu Sekolah Dalam Ini Sesuai Sesuai Dengan Pendoman Kuota Maksimal Untuk Cabang FS2N Adalah Dua Per Sekolah Mendaftarkan Silahkan Klik Daftar Untuk Cabang Ajang Yang Dipilih Mohon Diperhatikan Dalam Proses Memilih Pastikan Tidak Salah Memilih Ataupun Keliru Klik Mis Klik Ketika Kita Klik Daftar Nanti Akan Dialihkan Ke Pendaftaran Yang Pertama Adalah Yang Saya Jelaskan Formulir Pendaftaran Peserta Yang Bersifat Individu Yang Perhatikan Disini Tersedia Informasi Ajang Kategori Cabang Subcabang Berserta Dengan Persyaratan Lombanya Mohon Untuk Diperhatikan Apakah Formulir Yang Didaftarkan Ini Sesuai Dengan Apa Yang Ingin Didaftarkan Kemudian Di bawah Ada Data Pendaftaran Cabang Ajang Talenta Dengan Memilih Peserta Kemudian Menginputkan Kelas Dan Memilih Pembimbing Sekali Lagi Mohon Untuk Diperhatikan Setiap Proses Penginputan Tidak Perlu Terburu-buru Ataupun Tidak Melakukan Pengecekan Dalam Setiap Input Data Jika Dirasa Sudah Maka Diklik Simpan Kemudian Jika Terdapat Notifikasi Kuota Penuh Silahkan Akses Menu Pendaftar Karena Autor Sebelumnya Telah Mengenerate Atau Membuat Kode Untuk Cabang Ajang Tersebut Sehingga Fasilitasi Selanjutnya Ada Di Menu Pendaftar Kemudian Untuk Formulir Pendaftaran Tim Terdapat Sedikit Perbedaan Tapi Dengan Informasi Yang Sama Ada Informasi Ajang Kategori Cabang Dan Subcabang Beserta Persyaratannya Kemudian Silahkan Isikan Nama Tim Dan Pilih Ketua Jadi Untuk Tim Yang pertama Didaftarkan Didaftarkan Adalah Ketua Tim Selanjutnya Masukan Kelas Dan Pembimbing Anggota Nantinya Akan Didaftarkan Melalui Menu Pendaftar Jadi Tidak Perlu Didaftarkan Di Menu Ajang Terintah Karena Dalam Satu Kesatuan Di Satu Kode Registrasi Yang Telah Didaftarkan Oleh Ketua Tim Untuk Pendaftaran Anggota Setelah Berhasil Menambahkan Ketua Tim Nanti Secara Aplikasi Akan Langsung Dialihkan Menuju Kode Registrasinya Pada Halaman Ini Silahkan Menambahkan Anggota Pada Kode Registrasi Terdapat Tombol Tambah Peserta Silahkan Dikin Kemudian Pilih Pesertanya Peserta Yang Sebagai Anggota Kemudian Inputan Kelas Kemudian Klik Tambah Jika Berhasil Nanti Akan Muncul Nama Anggota Di Bawah Nama Ketua Pada Kolom Atau Pada Tabel Peserta Dalam Kode Registrasi Yang Tersaji Kemudian Untuk Setiap Kode Registrasi Ataupun Setiap Pendaftaran Nanti Akan Masuk Datanya Ke Menu Pendaftar Disini Bapak Ibu Bisa Melihat Kembali Detail Dari Ajang Cabang Dan Kode Kode Registrasi Pendaftaran Kode Registrasi Pendaftaran Membuat Informasi Ada kategori Cabang Ajang Kemudian Fasilitasi Perbarui Data Peserta Pembimbing Dan Harap Tidak Terburu-buru Memfinalisasi Pendaftaran Jika Masih Ada Kemungkinan Perubahan Data Jadi Perlu Diperhatikan Bahwa Yang Lebih Penting Memperhatikan Kesesuaian Data Karena Ketika Bapak Ibu Telah Melakukan Finalisasi Bapak Ibu Telah Menyetujui Bahwa Tidak Ada Perubahan Data Data Telah Dikunci Secara Sistem Dan Bersifat Final Oleh Kena Itu Kesalahan Dengan Memperhatikan Data Yang Di Setiap Langkahnya Tampilan Jika Kode Registrasi Sudah Difinalisasi Maka Nanti Akan Muncul Status Sudah Finalisasi Pendaftaran Kemudian Bapak Ibu Bisa Mengunduh Bukti Pendaftaran Dari Peserta Ataupun Tim Yang Didaftarkan Kemudian Nanti Terdapat Status Akun Ajang Ini Dapat Di Menu Pendaftar Terdapat Dua Status Yang Pertama Adalah Akun Belum Terdaftar Di Aplikasi Ajang Ini Berarti Bapak Ibu Operator Telah Melakukan Finalisasi Namun Untuk Peserta Ataupun Operator Belum Melanjutkan Pendaftaran Ke Aplikasi Ajang Untuk Mengaktivasi Kode Registrasi Jadi setelah Bapak Ibu Mendapatkan Kode Registrasi Pendaftaran Mohon Untuk Diberikan Ke Peserta Atau Dilanjutkan Oleh Operator Sekolah Ke Aplikasi Ajang Untuk Selanjutnya Login Ataupun Mengisi Berkas Unggahan Di Aplikasi Ajang Jika Sudah Terdaftar Di Aplikasi Ajang Maka Status Akan Berubah Dan Ini Artinya Operator Ataupun Pesatidik Telah Mengakses Dan Datanya Sudah Terekam Di Aplikasi Ajang Jadi Itu Yang Perhatikan Bahwa Pendaftaran Tidak Hanya Di Portal Legislasi Tapi Juga Di Portal Ajang Mungkin Selanjutnya Jika Bapak Ibu Mengalami Kendala Bapak Ibu Bisa Menghubungi Kami Melalui Helpdesk Melalui Whatsapp Di Dua Nomor Yaitu Adalah Helpdesk PTI Untuk Pertanyaan Terkait Tentuan Lomba Lalu Juga Terdapat Kontak Persen Teknis Untuk Kendala Teknis Mungkin Itu Yang Bisa Saya Jelaskan Terima Kasih Dan Saya Kembalikan Kepada Moderator Terima Kasih Kepada Bapak Iman Soleh Selanjutnya Untuk Lomba Tari Kreasi Yang Akan Disampaikan Oleh Bapak Alfianto Dari Wajiwa Bandung Dance Kepada Bapak Alfianto Kami Persilahkan Terima Terima Kasih Mbak Vera Kami Dari Tari Kreasi Akan Mencoba Untuk Mempresentasikan Atau Untuk Menjelaskan Secara Garis Besarnya Bukan Secara Detilnya Tentang FS2N Bidang Tari Kreasi Tahun 2024 Ini Baiklah Kami Mulai Saja Yang Pertama Adalah Tentang Persyaratan Peserta Lomba Nah Disini Kami Tidak Akan Menjelaskan Secara Lebih Rinci Karena Di Buku Pedoman Sendiri Sudah Tertulis Secara Jelas Untuk Materi Lomba Video Karya Tari Itu 6 Sampai 8 Menit Ya Kekurangan Atau Kelebihan Dorasi Akan Menjadi Pertimbangan Bagi Dewan Juri Nantinya Kemudian Karya Tari Dari Awal Hingga Akhir Sepenuhnya Dilakukan Di Dalam Satu Ruang Tertutup Nah Ini Untuk Yang Semifinal Pasti Nah Kemudian Pengambilan Gambar Atau Shooting Itu Dilakukan Dengan Satu Kamera Ya Pusisi Kameranya Adalah Statis Dan Seluruh Tubuh Penari Terlihat Utuh Sepanjang Tarian Itu Berlangsung Ini Untuk Semifinal Kemudian Saya Lanjut Aja Materi Lomba Untuk Yang Final Adapun Materi Lomba Untuk Yang Final Adalah Karya Yang Ditampilkan Secara Luring Ya Itu Secara Live Adalah Karya Yang Sama Dengan Karya Pada Semifinal Ya Karya Sama Pada Semifinal Atau Yang Di Video Akan Tetapi Catatannya Adalah Diperbolehkan Untuk Memperbaiki Atau Merapikan Atau Menyempurnakan Kembali Karya Peserta Yang Mengikuti Sesi Tantangan Atau Challenge Pada Babak Final Adalah Pemenang Dari Seleksi Semifinal Ya Tentangan Yaitu 10 10 Besar Yang Dilaksanakan Secara Luring Nantinya Nah Kemudian Soal Atau Materi Pada Sesi Tantangan Itu Akan Diberikan Pada Saat Peserta Sudah Berada Di Atas Panggung Nantinya Jadi Dari Gagasan Gagasan Garapan Dan Penyajian Untuk Gagasan Itu Adalah 25% Kemudian Untuk Garapan Itu 35% Dan Untuk Penyajian 45% Sedangkan Untuk Tahap Final Itu Ada Perbedaan Bobot Penilainya Untuk Gagasan Atau Ide Karya Itu 20% Kemudian Garapan Karya Itu 25% Dan Untuk Tantangan Itu 25% Juga Dan Penyajian Itu 30% Nah Jadi Untuk Teman-teman Sekalian Terima kasih Rasanya Cukup Sekian Saja Nanti Kita Sambung Pada Waktu Tanya Jawab Nanti Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Baik Terima kasih Kepada Bapak Alfianto